Pemirsa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Raharjo, mengatakan biaya bantuan partai politik Indonesia masih lebih kecil jika dibandingkan dengan negara lain. Agus berharap ke depannya pemerintah turut membiayai biaya kampanye parpol agar praktek korupsi pasca pemilu berkurang. Agus mengaku pernah mengusulkan partai politik bisa dibiayai oleh pemerintah. Ia menyarankan untuk merevisi undang-undang pemilu agar tidak menimbulkan biaya politik yang tinggi. KPK juga berpartisipasi dalam biaya produksi surat suara. Hal itu disampaikan Agus dalam rapat koordinasi PPATK di Hotel Ayana Midplaza. Di banyak negara, partai itu dibiayakan. Di kita, biaya negara-negara sangat kecil. Kemarin kita memberikan hanya 1.000, itu pun sudah peningkatan dari 200.000 persuara. Kita kemarin hanya 1.000, itu pun sudah dikrotes orang banyak. Padahal usulannya KPK sebenarnya yang tahap pertama itu 10.000 persuara ini. Karena kita melihat pengalaman, kalau dibiarkan mereka cari sendiri uangnya ya seperti hari ini yang terjadi. Jadi lebih banyak negara-negara dibanding dengan manfaatnya. Ini yang perlu kita nanti kita sosialisikan, oleh karena itu ini yang kemudian perlu kita didorong. Kemudian juga yang pencegahan-pencegahan yang kita lakukan itu meliputi hampir semua sektor. Kita sudah mendidik yang namanya guru SD, mulai paut, SD, SMP, SMA per bulan tinggi. Terima kasih telah menonton!